Sehat ya? Alhamdulillah Kamu tuh salah satu bintang, tapi kalo kita bilang auranya tuh selalu ramah sekalian Alhamdulillah Eh siap, jangan salah, karena disini juga diterimanya Masya Allah hangat semua Maaf ya, maaf ya aku lah, serius Gitu ya, tapi nanti kalo ikut kita suka ngomongin di belakang Oh gitu ya? Terry ya kalo misalnya Sobat Ambiar pasti tau lah dari zaman dulu Lagu-lagunya selalu ada di tangga lagu gitu ya Dikenal banyak orang, dinyanyikan di tempat karaoke-karoke Dan kita juga mau kasih liat ini perjalanan hidup dari seorang Terry Syahab yang sekarang mantap untuk berhijrah Ya satu Aduh Kalo aku suka sekali ngeliat kamu berhijrah dengan memakai hijab Aduh aku suka tuh Cantik sekali Semoga jangan nangis-nangisan nih kalo pesan hijrah aku suka gak kuat nih Waktu bawa mobil tadi nih istirahat itu macem datin-datin Iya betul sekali ya Jadi dari Malaysia ya Emang ceritanya apa yang bisa mengharukan kamu? Cerita dong Apa sih mantap berhijrah tuh kenapa? Gak tau kayak Allah tuh Aduh ya sikit Allah tuh kayak Aku semakin hari semakin kesitu waktu deket-deketan Aku hijrah tahun 2015 Itu tuh kayak Aku malu gitu keluar dengan pakaian ku terbuka gitu Dan tiba-tiba di masa seperti itu Ini mohon maaf ya Aku gak berusaha untuk Memperlihatkan diriku Untuk kayak kesannya aku paling suci demi Allah ya Aku gak ada maksud gitu Ini emang hidayah dari Allah Nah gitu Dan itu bener-bener aku dimimpiin Aku di deraka Itu kayak di Ya di fokus Aku di jambak-jambak gitu Dan paginya aku bener-bener gak bisa nih ya Allah Aku kayaknya mesti hijrah gitu Gitu ya Itu yang aku takut gitu Jadi kamu bermimpi Mimpi Iya gitu Apa yang kamu lihat di mimpi? Ya aku disiksa Bukan aku lihat Aku ngerasa Aku disiksa Ya Allah Sampai mikir gini Apa gue abis nonton TV Kebanyakan ini halu jadinya gitu ya Sempet mikir kayak gitu-gitu Tapi enggak gitu Sampai ngomong sama orang bokap masih ada Apa kata Allah? Ya Kalau ditunda kita gak tau umur kapan Gitu Ya lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah Daripada kehilangan Allah karena sesuatu Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah Daripada kehilangan Allah karena sesuatu Karena kerjaan aku di label aku itu eksklusif Kontrak aku gak cuma nyanyi Aku dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh Milik mereka kasarnya gitu Jadi kalau misalnya aku hijrah Sementara aku tulang pembung gitu Kalau misalnya aku hijrah Bukan gak mungkin aku di cut waktu itu Cuma Pak Almar Ngabad tuh kayak nangkep gitu Kalau misalnya aku hijrah Ntar tingkat gimana bah Maksudnya gitu Aku gak bisa menghidupin lagi gitu Makanya bokap ngomong gitu Gini-gini Galop-galop Padahal udah lama hijrahnya cuma aku suka sering gak kuat Dari kulit Terima kasih.